Terakhir disebutkan banjir semakin tinggi di sana. Bagaimana dengan kondisi pagi ini? Wilayah mana saja yang masih terendam banjir? Selamat pagi Yanda dan juga saudara bahwa memang banjir hingga kini di Kabupaten Sintang masih terus persahan. Sebesarkan pantauan, setidaknya memang banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang ini memang banjir terparah yang terjadi setidaknya lebih dari 20 tahun terakhir. Sebab seperti tempat saya berdiri saat ini, Yanda bahwa ini merupakan jalan PKP Mujahidin yang tidak pernah terendam banjir selama banjir, tidak pernah tergenang air selama banjir maksud kami. Dan kini ketinggian air di tempat saya berdiri ini mencapai lebih dari 30 cm. Dan jalan ini merupakan jalan protokol yang terputus tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tiga warga harus memilih memutar menggunakan jalan alternatif. Namun di Ketamatan Sintang ini terdapat dua jalan ruas utama yang terendam banjir. Salah satunya juga jalan Lintas Melawi yang saat ini masih terendam banjir dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Dan itu, Yanda, saat ini banjir memang masih terjadi di setidaknya 12 kecamatan di Kabupaten Sintang ini. Dan banjir terparah terjadi di kecamatan Sintang ini, terutama di pinggiran-pinggiran Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, ketinggian air bahkan saat ini mencapai lebih dari 3 meter. Dan rendam hingga setidaknya setengah dari rumah warga. Demikian, Yanda. Ya, hampir dua minggu merendam Sintang. Masih 12 kecamatan yang terendam banjir. Ada yang bahkan sehingga 3 meter tadi Anda sebutkan. Anda juga berdiri di salah satu jalan protokol yang tidak pernah banjir sebelumnya. Anugerah, apa sebenarnya tindakan atau langkah konkret yang dilakukan PMDA dan tim saat kesemcana di sana untuk mengatasi banjir? Ya, memangnya Yanda saat ini pemerintah hanya dapat melakukan langkah-langkah. Terutama pencegahan dini, imbauan-imbauan dan juga penyaluran bantuan bagi korban-korban bencana serta melakukan evakuasi jika warga ingin melakukan evakuasi atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Karena memang sebagian besar pengukiman warga di wilayah pinggiran Sungai termasuk di wilayah yang terendam banjir saat ini ketinggian air rata-rata lebih dari 1 meter. Dan saat ini memang untuk mengatasi banjir sendiri memang tidak ada langkah-langkah yang dapat dilakukan selain menunggu banjir ini surut. Sebab Yanda bahwa seperti kita setahui Sungai Kapuas yang menjadi biang utama banjir di wilayah ini merupakan sungai terpanjang dan juga memiliki luas lebih dari ratusan meter sehingga hanya dapat menunggu air surut tentunya. Namun langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya memberi imbauan agar warga segera mengungsi setelah memberikan peringatan dini. Termasuk memberi peringatan untuk mematikan listrik-listrik di permahan-perumahan bagi warga yang mengungsi sebab masih banyak kami temukan bahwa rumah-rumah yang ditinggalkan warga mengungsi kondisi listrik masih menyala sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan. Selain itu juga dalam hal pendistribusian bantuan pemerintah Kabupaten Sintang terutama Kecamatan Sintang mengimbau agar warga atau kelompok masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan melapor kepada kecamatan. Hal ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan kepada warga tidak sumpang-tindih tentunya sehingga bantuan yang disalurkan bisa lebih merata. Demikiannya Anda. Ya Anugrah berbicara dari sisi warga bagaimana kondisi warga saat ini bagaimana kondisi para pengungsi sudahkah cukup tempat-tempat para pengungsi saat ini dan apa kebutuhan yang mungkin Anda bisa sebutkan yang masih diperlukan oleh para pengungsi hingga saat ini? Anugrah. Ya, di setiap kecamatan dan juga di setiap pelurahan saat ini memang sudah didirikan posko-posko baik posko-posko yang disediakan oleh pihak kelurahan, pihak kecamatan, pemerintah daerah maupun posko-posko mandiri warga. Selain itu memang warga di Kabupaten Sintang ini lebih banyak memilih mengungsi ke rumah kerabat dan keluarganya karena memang mereka mengaku lebih nyaman dan lebih mudah dalam beraktivitas terutama untuk mengontrol barang-barang atau kembali ke pemukimannya. Percatat setidaknya di beberapa titik lebih dari puluhan titik pengungsian yang dilakukan diberikan di wilayah Kabupaten Sintang ini terutama dengan menyediakan sekolah-sekolah pemerintah dan juga tempat-tempat ibadah. Demikiannya Anda. Ya, Anugrah Ignasi Ajonalus Kompas TV dari Sintang, Kalimantan Barat.